selamat menikmati jajaran kepolisian menyisir pampu hingga mendapatkan sekitar setengah kilo pampu dan kini berlanjut di daerah soreang, tempatnya di Sadu yang menuju ke arah tempat wisata hal ini dilakukan supaya jajaran kepolisian supaya tidak adanya pengebosan ban para pengendara karena khawatir mengakibatkan kecelakaan dan menjadi kemacetan yang cukup panjang ini merupakan Andrian selamat menikmati yuk aja deh tadi di Tau Saroja jajaran kepolisian beberapa anggota personel dari Polresta Bandung melakukan pemikiran dengan menggunakan sepeda motor seperti ini dan berjalan kaki namun kini karena dan kini jajaran petugas kepolisian melakukan kembali terus melakukan penyisiran jebakan-jebakan paku yang dilakukan oleh pengurung yang tidak bertanggung jawab ataupun supaya mengantisipasi terjadinya pengurusan ban atau kecelakaan akibat adanya paku di jalan raya kembali kami informasikan kini kami berada di daerah Sadu ataupun jalur wisata di arah Soreang menuju Ciwidei terdapat petugas kepolisian yang terus menyisir jalur mencari paku dengan magnet dan kondisi lalu lintas saat ini di Sadu cukup padat selain petugas yang menyisir paku terdapat petugas di belakang mengatur lajunya lalu lintas yang cukup padat untuk mengarah ke jalur Ciwidei Kabupaten Bandung di mana di daerah Ciwidei hari tengah tadi sempat di tengah terus sekarang padat nyambung ke pinggir mulai di kalian informasikan ini merupakan jalur menuju Ciwidei tempatnya di Ciwidei Bagi Anda yang akan berpergian ataupun melakukan perjalanan, kita makan keselamatan, tetap berhati-hati. Cukup sekian, mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.